RUU Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan DPR bersama pemerintah dengan alasan mempermudah investasi. Salah satu poin yang pro-pengusaha, yaitu tak adanya amdal atau izin lingkungan, sehingga dikhawatirkan merusak lingkungan. Wakil Ketua Kadin Lampung, Yuria Putra Tubarat mengatakan, masih banyak pasal yang harus dikaji mendalam dan harus melibatkan berbagai unsur. Yuria mencontohkan dalam RUU menghapus sejumlah aturan izin masuk TKA, di mana dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, TKA harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dan dalam Perpres No. 20 tahun 2018, TKA harus mengandungi visa tinggal berbatas, RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing atau IMTA. Bukan Kadin, jadi orang ngomong Kadin yang dari sana. Jadi kalau ke organisasi Kadin kan nggak pernah dipintang ke ini, secara resmi nggak ada. Ya, jadi itu nama timnya itu dari Kadin, diantaranya kan. Jadi memang bukan Kadin, memang harapannya yang kita belum mendapatkan sosialisasi. Sementara RUU Cipta Kerja TKA hanya menggunakan rencana penggunaan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Hal ini membuat tenaga kerja Indonesia menjadi penonton di negara sendiri.